jumpa lagi sobat TR terkuat di bumi hari ini kita akan membahas tentang epitaksis tapi sebelum itu bumper dulu jadi kalau epitaksis itu atau mimisan itu adalah keluarnya darah di rongga hidung atau nasofaring nah itu penyebabnya banyak teman-teman seperti kalau teman-teman wahing terlalu pencang kayak nuklir itu bisa menyebabkan misal juga ternantakan terus ada juga yang infeksi terus ada juga luka yang ada di dalam hidung ketika teman-teman cari emas emas kumambang gitu terus ada juga yang kemasukan benda atau turis asing itu bisa menyebabkan mimisan ada juga kalau penyakit seperti internal ya kalau di dalam tubuh seperti tumor atau ada kelainan imun dan suhu yang sangat panas jadi entah itu teman-teman baru demam atau di luar sedang-luar sedang panas itu juga menyebabkan mimisan karena mekarnya 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 membunuh darah teman-teman dan menyebabkan darah itu lebih lancar untuk mengalir keluar jadi penyebabnya seperti itu nah untuk penanganannya mungkin ada beberapa informasi soal mimisan dari leluhur-leluhur kita bagaimana kalau mimisan itu biasanya dikasihkan sirih ya daun sirih seperti itu ada juga yang suruh mendangak sampai lihat masa depan itu nah sebenarnya ada fakta-fakta yang bisa kita ambil dari informasi dahulu dan juga ada mitos-mitos yang informasi yang telah kita dapatkan dari pendahulu-pendahulu kita jadi yang pertama dilakukan ketika ada orang mimisan saya aku bawa teman no saya tak ijol ya saya set 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 nah helo wah gak ada fraunnya Bino wah gak ada ini kapal bajak laut jadi saya bawa teman ini kapal bajak laut Luffy halo ini kan udah udah actingnya dia ya nah ini kalau penanganan mimisan taksis yang cepat itu disumbel-lisu wah udah mimisan kan aku itu bisa itu bisa tapi eh apa namanya kurang efektif teman-teman jadi kalau pengen efektif itu dipegangi hidungnya jadi teman-teman nyapit ini terus langsung dicapit ke depan sini dicapit ke depan sini dicapit ke depan sini jadi terus terus bernafas melalui mulut sambil posisinya agak endung lo ya jadi yang pertama kalau pakai tisu boleh gak boleh tapi cuma kurang efektif paling efektif itu ditekan hidungnya gini ditekan gini selama 5 sampai 10 abad jadi gepeng nanti hidungmu gepeng jadi ditekan aja selama 5 atau 10 menit itu di suai banget apa namanya apa namanya apa namanya jadi kalau teman-teman yang besek mungkin agak berkurang lagi ada apa-apa yang penting kan selesai nah kuncinya pakai ini kalau teman-teman ini kemeng guys asli di bagian tangan yang samping sini kemeng jadi paling enak pakai jemuran baju bisa gak bisa kalau jemuran daging mungkin bisa jadi kalian harus diputer gini jadi permanen mungkin nanti tersumbat permanen nah seperti itu jadi kalau pakai pisu kurang efektif terus kalau didanakan sampai utuh sehingga jadi didanakan kan biasanya jangan dulu jangan dulu nah kalau posisinya kayak gini dia menghadap ke atas sambil melihat impian itu juga mitos karena apa ketika dia posisi tubuhnya seperti ini darahnya akan masuk terlalu tenggorokan dan akan menyumbat gangguan nafas jadi malah lebih berbahaya jadi kalau faktanya itu harus diturunkan ya nyam tanah dia jadi nungglo gini teman-teman nungglo gini sambil di pencet hidungnya oke itu paling aman dan bernafas lewat mulut selama 5-10 menit emang gak lama gak apa-apa nah terus kalau daun siri bagaimana mas kalau daun siri sebenarnya bagus sih bagus tapi bohong nah daun siri itu kalau berdasarkan informasi yang ada di Amerika memang di Amerika ada daun siri aku juga belum berdasarkan Amerika gak apa-apa jadi daun siri daun siri itu bisa mempercepat pembekuan darah karena di dalam daun siri itu ada namanya zat tanin jadi itu bukan hanya untuk mimisan itu untuk luka-luka bedaraan di luar pun bisa menggunakan daun siri jadi boleh menggunakan daun siri tapi kalau ditekel terus menggunakan daun siri kan ya ya biar apa-apa sih temen-temen sendiri yang improve soal yang misalkan teman-teman saya cuman ngasih tau aja caranya mau dipakai yang mana terserah temen-temen nah itu jadi kalau dilakukan seperti itu dan masih mimisan berarti temen-temen harus ke dokter soalnya takutnya itu bukan dari eksternal tapi misalnya dipacu oleh internal dari tubuh temen-temen sendiri contoh entah itu ada gangguan apa namanya sinus atau ada tumor atau bagaimana kalau temen-temen lalah disertai dengan demam tinggi itu itu langsung bawa dokter soalnya nanti tindakannya bisa di rumah sakit kalau temen-temen jahit hidung temen-temen sendiri di rumah kan ya gak mungkin tau makanya dibawa ke rumah sakit oke mungkin itu dulu untuk fakta dan mitos mimisan yang apa namanya yang sering kita dengar di pendahulu-pendahulu dan leluh-leluh kita mungkin kita akan kembali ke alam kita see you next time bye bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih